Menanam makanan kita sendiri, inilah tujuan 4 orang mahasiswa Bandung ketika mengembangkan bisnis mereka. Ya, mereka ini menjual konsep sederhana untuk bercocok tanam yang dikemas dalam growbox. Tinggal di perkotaan sering membuat kita kurang mengenal asal makanan yang dikonsumsi. Jamur misalnya, siapa sangka menanam jamur tiram untuk konsumsi terhitung mudah. Pengenal asal makanan Tujuan inilah yang disasar oleh 4 mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pajajara. Diciptakan pada 2012, kotak tanam growbox memberi sensasi menanam bahan pangan sendiri. Banyak orang di kota sudah tidak dekat dengan sumber makanannya dan itu menurut kita bahaya deh kalau misalnya ini dibiarkan. Nah, makanya growbox mungkin bisa jadi solusi untuk edukasi ke masyarakat bahwa kita bisa dengan mudah menanam makanan kita sendiri, di mana aja dan kapan aja. Growbox memungkinkan jamur yang biasa tumbuh di lingkungan lembab untuk dibudidayakan dalam cuaca tropis perkotaan. Pembuatan growbox dimulai dengan proses tanam bibit. Zat seperti agar ini digunakan sebagai medium tanam bibit jamur. Jamur lalu dipindahkan ke medium yang lebih besar untuk diperbanyak. Dari medium agar, bibit jamur yang membesar dipindahkan ke medium serbuk kayu yang sekaligus mencari sumber makanan bagi jamur. Jamur itu dia merupakan sebenarnya jenis mikroba, jadi dia punya pertumbuhan yang cepat sekali bahkan dibandingkan dengan tanaman. Sehingga dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan hasil yang banyak seperti itu. Untuk membuat satu kotak growbox, sebelumnya media tanam harus dipersiapkan, yaitu serbuk kayu yang dicampur redak dan kapur. Serbuk yang telah disaring halus diletakkan dalam kantong bernama backlog. Backlog harus menjalani proses sterilisasi dalam temperatur 100 derajat Celcius selama 12 jam, agar tidak terkontaminasi. Proses menanam jamur di growbox sangat mudah. Dalam masing-masing growbox, terdapat backlog terisi bibit jamur. Backlog harus disayat melintang untuk menyediakan asupan oksigen bagi bibit. Selama 2 atau 3 hari, backlog harus rutin disiram antara 3 hingga 5 kali sehari, agar kondisinya selalu lembab. Dalam 15 hingga 30 hari, jamur tiram akan tumbuh merekah dan siap dipanen. Panen jamur sebaiknya langsung dengan tangan, karena logam hanya akan membuat jamur terkontaminasi. Hasil panen pertama dari satu kotak dapat mencapai 200 gram jamur tiram. Mudahnya proses tanam dengan growbox dapat membuat ketagihan. Salah satunya mahasiswa Universitas Parahyangan ini. Tanaman-tanaman pada umumnya, itu biasanya ada harus pakai pupuk, pakai obat-obatan supaya bisa tumbuh. Kalau misalnya growbox itu kita hanya disemprotkan aja air biasa untuk menjaga kelembabannya. Jadi jamurnya bisa tumbuh. Inovasi growbox dapat menjadi alternatif bagi keterbatasan lahan terbuka terutama di wilayah padat penduduk. Teknik menanam sederhana ini juga dapat mendekatkan masyarakat dengan produksi pangannya sendiri dan membantu untuk cocok tanam secara mandiri. Sindi Melodi, Muhammad Nur Fahmi, melaporkan untuk NET.